Penjabat Gubernur Lampung, Samsudin, meminta Dinas Perhubungan atau Dishub Lampung untuk segera pindah ke kantor baru yang berlokasi di Sabah Balau, Lampung Selatan. PJ Gubernur Samsudin melakukan peninjauan terhadap bangunan kantor baru Dishub Lampung di Sabah Balau, Lampung Selatan pada Senin 29 Juli 2024. Samsudin meninjau bangunan gedung kantor, area lapangan, dan sejumlah mobil bus Trans Lampung yang terparkir di samping gedung utama. Kepala Dishub Lampung, Bambang Sumbogo, mengatakan pihaknya bakal segera pindah untuk menempati kantor baru meski pembangunan belum sepenuhnya tuntas. Dia menjelaskan proses perpindahan kantor ini akan dilaksanakan pada akhir Agustus 2024. Saat ini Dinas PKP CK Provinsi Lampung sedang berupaya menyelesaikan penuntasan pembangunan kantor baru Dishub secara bertahap. Kami pelan-pelan dibangun PKP CK, kemarin pagar, karena memang vital. Menderita setelah pagar ini tadi arahan Bapak, tempati dulu. Nanti apapun kan sambil diperbaiki. Saat akhir Agustus kita akan masuk ke sini dengan apa adanya dulu. Yang mobil tadi seperti apa Pak? Jadi bus ini kan memang kemarin kita masih menunggu di JKNL, pihak swasta yang mau ngelola, karena terlalu mahal. Sementara mengenai pengelolaan bus Translampung, Bambang menyebut pihaknya sedang merumuskan pengaturan ulang terkait pengelolaan aset tersebut agar pemanfaatannya optimal. Dari Lampung Selatan, Sylvia Agustina, Metro TV Lampung.